Selain Indonesia yang menggarakan Quick Count, begitu pemirsa ada puluhan ribu pemilih WNI yang berada di Amerika Serikat. Dan Quick Count juga sudah dilakukan, tetapi untuk mengupdate kira-kira seperti apa hasil Quick Count pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Kita segera terhubung dengan reporter VOA, ada Valdia Varadisata. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Seperti apa update terkini Quick Count atau perhitungan suara di Amerika Serikat? Ya rekan-rekan, saya tidak bisa mendengar Anda dengan jelas, namun dapat saya sampaikan saat ini saya berada di Washington DC, tepatnya di kedutaan besar Republik Indonesia di jantung kota Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Dan hari ini akan dilaksanakan penghitungan suara dari suara yang telah masuk ke dua TPS di Washington DC pada tanggal 10 Februari lalu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa warga negara Indonesia di luar negeri telah melakukan pemungutan suara terlebih dahulu. Saat ini seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, ini masih tahap persiapan di kedutaan besar Republik Indonesia. Karena acara penghitungan suara baru akan dimulai pada pukul 10 pagi hari waktu setempat atau sekitar kurang lebih 20-30 menit lagi. Kotak-kotak suara ini masih berada di dalam ruangan yang aman, karena kotak suara tersebut digembok kemudian dimasukkan ke ruangan yang dilengkapi dengan CCTV. Jadi kotak-kotak suara tersebut baru akan dikeluarkan dari ruangan setelah saksi-saksi nanti hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut atau proses tersebut. Nah hari ini akan ada lebih dari 1.100 suara yang dihitung di lokasi di Washington DC. Namun di Amerika Serikat ini sebetulnya ada 6 lokasi, jadi tidak hanya di Washington DC saja ya. Jadi ada di Los Angeles, kemudian New York, San Francisco, Houston di Texas, dan juga Washington DC. Totalnya ada 6 lokasi pemungutan suara dan 15 TPS. Ada sekitar 43.000 warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang memberikan suara mereka. Namun di Washington DC ini dari 1.700 surat suara yang disediakan hanya terpakai 1.170 suara saja. Tetapi hal itu belum menghitung surat suara yang dikirimkan oleh warga negara Indonesia di sini yang menggunakan hak suara mereka lewat POS. Jadi akan ada 2 hari pemungutan atau penghitungan suara maksud saya di Washington DC. Hari ini adalah penghitungan suara dari warga negara Indonesia yang memberikan suaranya langsung ke TPS. Dan besok akan menghitung surat suara dari warga negara Indonesia yang mengirimkan suaranya lewat POS. Dan dari surat suara lewat POS sendiri ini jumlahnya ada sekitar 473 surat suara. Jadi hari ini dan besok bisa jadi menjadi hari yang cukup panjang ya di KBRI Washington DC untuk menghitung satu persatu surat suara yang dikirimkan oleh warga negara Indonesia yang ada di Amerika. Baik, Valdia Barra dari VOA Indonesia melaporkan langsung dari Washington DC. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Jadi akan ada 2 hari ya penghitungan suara untuk hasil pemilu RI di Amerika Serikat. Hari pertama tadi disampaikan oleh Valdia untuk pemilu melalui TPS dan hari kedua untuk pemilu yang melalui POS ya.